Daun keriting, kuning, tanaman kerdil, pucuk daun tidak tumbuh atau macet, dan bunga rontok. Pernah kan juragan mengalami salah satu masalah tadi? Pasti pernah, atau bahkan lagi mengalami semua masalah tadi. Kendala tanam cabai memang ada banyak, salah satunya ya seperti tadi. Gak hanya menyerang di tanaman muda saja, tapi juga tanaman tua. Bahkan tanaman sudah berbuah dan dipetik berkali-kali, keriting daunnya tetap saja ada. Kalau terus terjadi, bisa menurunkan hasil dan produktivitas tanaman juragan. Agar tanaman cabai tua terhindar dan terobati dari penyakit keriting daun, juragan wajib lakukan penyemprotan racikan ini. Selalu saya tekankan, ketika tanaman sakit maupun tanaman tua, pemberian asam amino harus dilakukan. Asam amino, yang merupakan Z-aktifator, akan mengaktifkan enzim dalam tanaman. Serta mengaktifkan sel-sel tanaman yang lemah, terutama di bagian daun keriting dan kuning. Agar menjadi sel yang kuat dan baru lagi, untuk melanjutkan proses hidupnya yang mendukung pertumbuhan daun baru. Asam amino, yang merupakan sekumpulan nitrogen, dan akan membentuk protein. Berguna untuk perkembangan tanaman, menjadikan pertumbuhan daun lebih lebar. Jadi yang semula keriting, mengkerut, dan kaku, bisa lemas dan daun semakin lebar. Juragan bisa gunakan asam amino buatan sendiri, atau asam amino instan, beli di toko pertanian. Seperti jenis Win Amino Plus, Imuno, Amino Grow, Premino maupun Ambition. Asam amino-asam amino ini, bisa juga sebagai anti-stres tanaman. Karena akan meningkatkan ketahanan tanaman, dari cuaca ekstrim, serangan hama dan penyakit. Penggunaan di tanaman tua, bisa menambahkan produktivitas tanaman. Dan meningkatkan, jumlah bunga maupun buah yang terbentuk. Serta meningkatkan, ukuran buah juragan nantinya. Aplikasikan secara tunggal, terlebih dahulu juragan. Dengan dosis, 2 ml per liter, atau 30 ml per tangki sprayer. Semprotkan merata, pada tanaman cabai tua juragan. Selang satu minggunya, bisa aplikasikan kembali, dengan campuran insektisida dan fungisida. Pemberian asam amino, cukup 2 kali saja juragan. Mengobati keriting daun, tentu juragan harus memusnahkan, hama penyebab atau vektornya. Dengan kombinasi, antara insektisida kontak dan sistemik, agar hamanya cepat musnah, dan tidak muncul lagi. Gunakan insektisida winder 25 WP, yang bersifat sistemik. Dengan bahan aktif, imidacloprid 25%, sekitar harga 35 ribuan kemasan 100 gram, atau dengan insektisida sistemik lain, yang menurut juragan ampuh, dalam atasi hama vektor ini. Sedangkan yang kontak, tentu dengan bahan aktif abamektin, contohnya seperti demolis 18 isi, atau abacel 18 isi. Maupun merek insektisida lainnya, yang juragan mudah mendapatkannya. Berhubung di musim hujan, dan tanaman sedang aktif-aktifnya berbuah. Juragan tambahkan fungisida sistemik, golongan triasol. Contohnya Amistartop 325 SC, mengandung 200 gram per liter azoksystrobin, dan 125 gram per liter divenoconazole. Selain melindungi dan mengobati tanaman, dari penyakit akibat jamur patogen. Juga bisa menghijaukan daun, meningkatkan pembentukan bunga buah, serta mempercepat pemasakan buah. Isi kemasan 50 ml Amistartop, sekitar harga 70 ribuan. Aplikasi antara insektisida dan fungisida, diberikan selang 3 hari, setelah penyemprotan asam amino pertama. Juragan campurkan, sekitar 1 sendok makan winder, 15 ml demolis atau abacel. Dan untuk fungisida Amistartop, cukup gunakan dulu 10 ml. Dosis ini untuk juragan larutkan, dalam 15 atau 16 liter air. Dan semprotkan merata, terutama bagian atas tanaman. Dengan interval semprot, 3 sampai 5 hari sekali, sebanyak 3 atau 4 kali berturut-turut. Tanaman cabai tua, dan sudah berbunga serta berbuah, bahkan sudah petik buah. Tetap harus dikasih pupuk, untuk melebatkan bunga buah kembali. Agar masa petik buahnya, semakin panjang dan banyak tentunya. Untuk pemupukan, juragan berikan pupuk tinggi kalium, seperti KCL maupun KNO-3 putih. Perkemasan 1 kg, KCL sekitar harga 10 ribuan, sedangkan KNO-3 putih, harganya 40 ribuan. Kalau mau murah, ia gunakan KCL, dengan takaran dosis 2 kg, untuk dilarutkan dalam 200 liter air. Dan kocorkan, 150 sampai 200 ml per lubang pupuk. Berikan secara tunggal, dan dengan interval 10 hari sekali saja. Sedangkan sebagai nutrisi penyemprotan, atau pupuk daunnya. Juragan cukup aplikasikan pupuk MKP. Dengan kandungan pospat 52% dan kalium 34%, sekitar harga 60 ribuan per 1 kg. Cukup berikan, 3 sendok makan MKP, per tangki sprayer 16 liter air. Dan semprotkan, setiap 1 minggu sekali, dimulai setelah 1 minggu pengaplikasian, asam amino kedua tadi. Selain mengobati dari penyakit keriting daun, di tanaman cabai tua. Juga harus memberikan nutrisi, agar buahnya semakin melimpah, dan meningkatkan umur produktifnya. Terima kasih telah menonton!